Oke, halo, jumpa lagi sama saya, Juli Awan. Ini ada dua nama, kalau ini besar besar jenama, dan kita yang sudah belajar di Tampung. Ya, siapa nama itu ya? Tidak, saya mau belajar. Jadi begini, perbedaan menyiapkan artian yang ini untuk anak SMP dan anak SMP dengan artian yang ini, orang yang dewasa adalah bicaranya. Anda sebagai pengajar tokam memiliki ketulisan untuk pengajaran kepada anak SMP. Itu tidak mungkin, susah sekali menguatakan anak ini. Susah sekali menguatakan anak ini. Berikut caranya ya. Oke, sudah jelas. Kita akan menunjukkan tips tertang. Bagaimana pertanyaan untuk mengajar ke anak SMP dan SMP adalah jangan lupa kita tahu teknik apa harus gini, teknik mulut harus gini. Mereka malas, bukan? Sama yang harus dilakukan adalah nyanyi bergulang-gulang. Terus kalau falat gimana, tak? Tidak apa-apa. Terus kalau misalnya nadanya tidak nyamping, gimana, tak? Tidak apa-apa. Terus kalau teksnya salah, tidak apa-apa. Yang penting nyanyi bergulangnya. Kita coba. Ini juga belum tahu, ini belum tahu latunya. Tapi ini kita coba nyanyi bergulang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih.